Halo user SolidWorks, selamat datang di channel Aplikat Indonesia. Pada kesempatan yang lalu, saya sudah menerangkan bagaimana cara pembuatan template part di dalam SolidWorks dan juga bagaimana cara setting untuk custom properties pada template tersebut. Dan disini saya sudah mempunyai satu contoh part, dimana part ini yang saya buat kemarin, dengan disini ada informasi untuk deskripsi dari properties daripada part tersebut. Nah, untuk saat ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara pembuatan template drawing di dalam SolidWorks, bagaimana cara menggunakan pembuatannya, kita simak langsung. Disini saya mempunyai, tentunya saya sudah mempunyai template DWG yang akan saya buat untuk masuk ke dalam SolidWorks-nya. Disini saya selalu-selangsung open saja. Disini saya melakukan proses pembuatan create SolidWorks drawing. Kemudian disini saya mempilih untuk layer selected for sheet format, dimana disini saya menggunakan semua layernya. Kemudian saya next saja. Disini saya menggunakan untuk posisi dari kertas daripada SolidWorks-nya. Ini skalanya. Kemudian untuk unitnya. Kemudian saya finish. Karena layer ini adalah di belakang daripada kertas, tentunya saya tidak bisa melakukan blocking atau saya tidak bisa select seperti ini. Saya hanya bisa melakukan untuk saya tetap bisa melakukan editing dengan cara edit sheet format seperti ini. Baru bisa saya klik seperti ini. Tentunya langkah selalu yang akan kita lakukan adalah untuk memberikan part pancingan atau part yang kotak yang sudah kita buat tadi. Untuk masuk ke dalam sistem drawing di dalam SolidWorks seperti ini. Kemudian kita lakukan proses editing. Edit sheet format. Dimana kita akan coba untuk melakukan memasukkan property-property dari part yang sudah ada tersebut untuk secara otomatis biar bisa masuk ke dalam template yang kita buat. Seperti untuk material. Kita bisa menggunakan node seperti ini. Untuk linknya adalah seperti ini. Kita menggunakan link untuk property. Pemilihannya adalah seperti ini. Kemudian disini kita coba untuk Sorry. Pemilihannya adalah disini. Pemilihannya adalah disini. Ini adalah untuk material. Kita oke saja. Nanti dia secara otomatis akan muncul seperti ini. Tentunya kita bisa memperkecil dari hurufnya. Agar muat. Seperti ini. Kemudian dari segi beratnya pun kita bisa masukkan secara otomatis juga. Masih bisa kita perkecil seperti ini. Dan juga untuk title disini. Atau mungkin kita bisa ingin tambahkan untuk description. Kita bisa tambahkan seperti ini. Kemudian di bawahnya kita coba untuk masukkan lagi note. Untuk kita masukkan description. Informasi disini sudah selesai kita masukkan. Langkah selanjutnya adalah kita bisa menghapus dari part pancingan yang kita masukkan seperti yang kotak ini. Kita mau kita hapus. Untuk kita akan coba save template ini ke dalam format solidwork. Template solidwork jadi suatu saat ketika kita pengen menggunakan lagi kita tinggal ambil-ambil saja. Disini drawing template. Disini kita tinggal buat nama baru. Seperti itu. Tentunya nanti akan secara otomatis ada yang muncul disini. Custom drawing template. Dimana ketika kita membuat satu komponen baru. Dengan menggunakan custom template part yang kemarin sudah kita buat. Dan tentunya kita bisa isikan untuk properties-nya. Dengan komponen materialnya atau property material bisa kita isikan seperti ini. Kemudian kita akan coba buat untuk di drawing-nya. Pertama kita save dahulu. Kemudian kita buat drawing-nya. Menggunakan custom template part yang sudah kita buat tadi. Kita masukkan secara otomatis. Disini akan ikut terupdate dari segi beratnya material dan juga deskripsinya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga membantu.